Pemirsa karena terhimpit cicilan kerit motor, seorang sales di kota Bekasi nekat merampok di siang hari. Namun, aksi kriminal tersebut dipergoki warga setempat setelah korban yang dipukuli dengan palu berteriak minta tolong. Yei, warga yang berprofesi sebagai sales air mineral dalam kemasan ini ditangkap dan sempat dihakimi masa akibat aksi nekatnya. Mencoba merampok sebuah warung di jalan perjuangan kota Bekasi. Tersangka kemudian digiring petugas kema Polsek Bekasi Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Menurut Kapolsek Bekasi Utara, Kompol Khalid Tayyip, tersangka sudah mempersiapkan palu yang digunakan untuk melumpuhkan penjaga warung yang menjadi sasaran kejahatannya. Awalnya tersangka berpura-pura membeli rokok sebanyak tiga batang. Ketika korban berbalik badan untuk mengambil uang kembalian, tersangka memukul korban dengan palu. Korban pun berteriak minta tolong. Teriakan korban membuat ibu korban keluar dari dalam rumah. Tersangka kemudian juga memukul ibu korban tersebut dengan palu. Korban menjaga warung berinisial LA, melayani kemudian mengambil rokok dan membuka laci untuk mengembalikan kembalian. Tetapi langsung sama pelaku dipukul pada bagian punggung dan kepala korban. Sehingga korban mengalami luka memar pada punggung dan luka robek pada kepala. Kemudian datanglah orang tuanya untuk menolong. Tetapi orang tuanya juga dipukul lagi dengan palu bagian punggung maupun kepalanya. Sehingga dua-duanya ini mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan kepala bagian belakang. Setelah itu karena berteriak minta tolong maka warga datang dan sekuriti perumahan harapan primah datang. Kemudian ada anggota pusat yang lewat. Semana diamankan di Kosek, Bekasi Utara. Alat pemukul ini dari mana Pak? Alat pemukul memang disiapkan dari rumah, diselipkan di pinggangnya dia. Ini disiapkan dari rumah. Ini dibawa dari rumah, diselipkan di pinggang. Memang dia berniat untuk mencari uang karena kepepet ya. Hukuman buat pelaku Pak? Kita kenakan pasal 365 Junto 53, ancamannya 12 tahun. Menurut pengakuan tersangka, beban cicilan kredit motor membuat dirinya nekat melakukan tindak kejahatan brutal tersebut. Motifnya apa sih? Apa sih kantor belakangnya ke sekiranya kamu melakukan pencuri? Buat ini saya bayar kontrakan. Bayar kontrakan, ada hutang lain ya? Ada hutang lain. Apa itu? Ada motor, bank, terus motor adik juga. Mas kok tega sih mas mukul ibu sama anak mas pakai balu mas? Iya sih. Keputu lagi hilang pak. Hilang? Iya. Gaji dari Selesakwa kurang ya pak? Masih kurang. Masih kurang. Dipotong gajinya karena covid tetapnya gimana pak? Enggak ada. Enggak dipotong ya pak? Itu paling dipotong ya pak? Iya, dia bawa. Berarti emang sengaja ya pak? Direncanakan ya pak? Iya. Kalau gue ini tuh seperti anak bawa kan gak pak? Enggak. Berarti dalam keadaan sadar ya pak? Iya. Anak gue apa? Gak ada. Wilayahnya kan daerah Babelan. Oh Babelan. Berarti emang lihat ke situ ya pak? Kamu udah ngincer itu satu warung itu ya pak? Yang dilihat sepi gitu? Iya, yang terlihat sepi aja. Akibat tindakan kriminalnya tersebut, tersangka kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan.